Intro Di era yang penuh tantangan dan ketidakpastian ini Memiliki kesadaran diri penuh atau mindfulness sangat penting Terutama dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan Entrepreneurial mindfulness adalah sebuah konsep yang menggabungkan mindfulness dengan semangat dan keterampilan kewirausahaan Dalam konteks pendidikan, entrepreneurial mindfulness diartikan sebagai kesadaran aktif individu terhadap potensi dan nilai-nilai kewirausahaan dalam dirinya Sehingga dapat menghasilkan pribadi yang kreatif, tangguh, dan produktif Mindfulness dalam kewirausahaan bukan hanya tentang keberadaan dalam momen saat ini Tetapi juga tentang merencanakan masa depan dengan kesadaran penuh terhadap tantangan dan peluang Mindfulness memungkinkan seorang entrepreneur lebih pekat terhadap lingkungan bisnis Dan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar Setelah kami pelajari konteks entrepreneurial mindfulness Sangat relevan untuk diintegrasikan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 Sebagai salah satu pilar utama dalam kurikulum merdeka Melalui integrasi entrepreneurial mindfulness ke dalam proyek ini Seswa tidak hanya dilatih untuk memahami pengetahuan kewirausahaan Tetapi juga mempraktekan nilai-nilai kewirausahaan dengan kesadaran penuh Integrasi entrepreneurial mindfulness mendukung terbentuknya profil pelajar Pancasila Yang tidak hanya menekankan kepada kompetensi kognitif Tetapi juga sikap, perilaku, dan nilai luhur yang sejalan dengan Pancasila Proyek penguatan profil pelajar Pancasila Merupakan pilar penting dalam kurikulum merdeka Dimana siswa didorong untuk belajar melalui pengalaman nyata Terutama dalam kewirausahaan Sementara entrepreneurial mindfulness Membantu siswa menjadi lebih sadar akan setiap langkah dalam proses kewirausahaan Mulai dari mengenal etika bisnis, membangun kemandirian Hingga memahami bagaimana menciptakan keunggulan kompetitif dalam dunia bisnis Penerapan entrepreneurial mindfulness dalam P5 Itu berfokus pada pengembangan dimensi kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas Siswa didorong untuk berpikir lebih terbuka Menghadapi tantangan dengan solusi inovatif Serta mengembangkan kepemimpinan dan keberanian dalam mengambil risiko yang terukur Dengan entrepreneurial mindfulness Siswa belajar mengembangkan kesadaran diri Keberanian mengambil risiko Kemampuan menghadapi ketidakpastian Serta inovasi dalam berpikir dan bertindak Beberapa dimensi yang dimiliki entrepreneurial mindfulness Dapat menjadi insight dalam integrasi P5 Entrepreneurial mindfulness memiliki beberapa dimensi indikator yang penting Dan relevan untuk dikuasai oleh siswa Masing-masing dimensi ini diintegrasikan dalam kegiatan P5 Untuk menumbuhkan potensi siswa sebagai calon wirausaha yang berkarakter Dimensi pertama adalah entrepreneurial engagement capacity Dimensi ini dapat dilakukan dengan melatih siswa untuk aktif Dalam kegiatan kewirausahaan melalui proyek berbasis lingkungan dan masyarakat Dimensi ini juga dapat ditelaah dengan memberikan kesempatan bagi siswa Untuk mendapatkan wawasan kewirausahaan langsung Yaitu dengan mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya Berikut adalah beberapa contoh aktivitas yang bisa diberikan kepada siswa Pertama mencari peluang di sekitar lingkungan Siswa diminta untuk mengamati lingkungan sekitar Di sekolah, misalnya di rumah, atau di komunitas mereka Dan kemudian mencatat masalah atau kebutuhan yang belum terpenuhi Apa tujuannya? Tujuannya adalah melatih kemampuan identifikasi peluang dan masalah Yang bisa diubah menjadi peluang bisnis Kemudian tugas tambahannya misalnya Siswa menyusun daftar 5 masalah utama yang mereka temukan Kemudian berdiskusi dalam kelompok Untuk memilih satu masalah yang paling relevan dan berpotensi dikembangkan Berikutnya yang kedua Merancang produk atau jasa Apa aktivitasnya? Setelah mengidentifikasi masalah Siswa diajak untuk memikirkan solusi inovatif Berupa produk atau jasa yang dapat memecahkan masalah tersebut Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah meningkatkan kreativitas dan kemampuan inovasi Kemudian diberikan tugas tambahan Misalnya siswa menggambar sketsa Atau membuat model sederhana Dari produk atau jasa yang mereka rancang Kemudian menjelaskan bagaimana produk jasa tersebut Akan memecahkan masalah yang telah mereka identifikasi Kemudian dimensi kedua Adalah entrepreneurial attitude capacity Yaitu pendalaman terhadap dimensi ini Itu mengajarkan kita kepada siswa tentang Etika bisnis yang baik Dan menjunjung tinggi integritas dalam kewirausahaan Nilai-nilai kewirausahaan berupakan Dan mencermin dari dimensi entrepreneurial attitude capacity Dimana siswa belajar menjadi mandiri Mengambil resiko yang bijak Dan memiliki kepercayaan diri Dalam memecahkan masalah Berikut ini ada dua contoh Aktivitas yang dapat membantu siswa Mengembangkan kapasitas sikap kewirausahaan Yang pertama Contoh pertama Menghadapi kegagalan dengan positif Apa aktivitasnya Siswa diberikan studi kasus Tentang wirausaha yang mengalami kegagalan dalam bisnis mereka Setelah membahas penyebab kegagalan Siswa diminta untuk merancang strategi bagaimana kewirausahaan tersebut Bisa bangkit dan belajar dari kesalahan Tujuan dari kegiatan ini apa Tujuannya adalah Mendorong siswa Memiliki sikap positif terhadap kegagalan Dan belajar bagaimana kegagalan bisa menjadi bagian dari proses sukses Kemudian dilanjutkan tugas tambahan Misalnya siswa menulis refleksi pribadi tentang kegagalan yang pernah mereka alami Tidak dalam hal apapun Tidak hanya kewirausahaan tentu ya Dan bagaimana mereka belajar dari situ Kemudian setelah itu Diskusi kelas tentang pentingnya ketahanan mental Dan pola pikir berkembang Growth mindset Kemudian contoh aktivitas Yang bisa mengembangkan kapasitas sikap kewirausahaan yang kedua Misalnya simulasi pengambilan risiko yang terkalkulasi Bentuk aktivitasnya apa Siswa diberi simulasi situasi bisnis Di mana mereka harus memilih antara beberapa opsi Opsi aman dengan keuntungan kecil Atau opsi berisiko tinggi dengan potensi keuntungan besar Mereka harus membuat keputusan berdasarkan analisis risiko dan potensi hasil Kegiatan ini punya tujuan apa? Tujuannya adalah mengembangkan sikap siswa untuk berani mengambil risiko yang terukur Serta melatih pengambilan keputusan yang strategis Nah setelah aktivitas ini kemudian kita berikan tugas tambahan Tugas tambahan misalnya siswa mendiskusikan alasan mereka memilih opsi tertentu Termasuk potensi risiko dan keuntungan yang dihadapi Kemudian setelahnya mengidentifikasi faktor-faktor apa saja Yang perlu dipertimbangkan saat mengambil risiko dalam bisnis Saya masuk dimensi ketiga yaitu entrepreneurial strategic capacity Dimensi ini melatih siswa itu menemukan keunggulan kompetitif mereka Melalui ide kreatif dan pemecahan masalah yang inovatif Dimensi ini akan membantu siswa mengembangkan pola pikir strategis Dan mandiri dalam merencanakan langkah-langkah kewirausahaan yang berkelanjutan Berikut ini saya berikan dua contoh sederhana Untuk mengembangkan entrepreneurial strategic capacity Yaitu kapasitas strategis kewirausahaan bagi siswa Yang pertama contoh pertama itu menyusun daftar prioritas Contoh aktivitasnya adalah siswa diberi simulasi situasi Dimana mereka memiliki sebuah bisnis kecil dengan modal yang terbatas Mereka kemudian diminta untuk membuat daftar prioritas Tentang bagaimana menggunakan uang tersebut Misalnya untuk membeli bahan baku Untuk melakukan promosi atau pengembangan produk baru misalnya Nah setiap pilihan tentu memiliki konsekuensi yang berbeda Aktivitas ini punya tujuan apa? Tujuannya adalah melatih siswa Membuat keputusan strategis dengan mengelola sumber daya yang terbatas Kemudian setelahnya diberikan tugas tambahan Misalnya tugas tambahannya siswa membahas alasan mengapa mereka memilih prioritas tersebut Dan apa kira-kira dampaknya terhadap bisnis mereka Contoh kedua Contoh sederhana yang kedua untuk mengembangkan Entrepreneurial Strategy Capacity adalah Misalnya membuat rencana mingguan Contoh aktivitasnya Siswa kemudian diminta untuk berpura-pura memiliki usaha kecil Seperti menjual makanan ringan atau keracinan tangan Para siswa diminta untuk membuat rencana mingguan yang mencakup Kapan memproduksi, kapan mempromosikan produk Dan kapan menjual dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan tenaga Aktivitas ini punya tujuan adalah Mengajarkan siswa tentang perencanaan strategis yang sederhana dalam bisnis Dan pentingnya para siswa mengatur waktu dan sumber daya Setelah kegiatan ini kemudian diberikan tugas tambahan Siswa kemudian diminta mempresentasikan rencana mereka Dan menjelaskan bagaimana cara mereka mengatur waktu untuk memastikan bisnis berjalan lancar Berikutnya Saya membahas dimensi keempat Yaitu Entrepreneurial Mindset Dimensi ini menekankan nilai-nilai Seperti misalnya inovasi, keberanian, dan daya tahan Yang diintegrasikan dalam setiap proyek P5 Untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan Berikut ini saya berikan contoh Ada dua contoh aktivitas sederhana Yang bisa digunakan untuk mengembangkan entrepreneurial mindset Entrepreneurial mindset itu adalah pola pikir kewirausahaan bagi siswa Contoh yang pertama adalah Latihan bagaimana jika Ya aktivitasnya apa kira-kira Guru memberikan sebuah skenario sederhana tentang tantangan Atau masalah sehari-hari Misalnya Masalah bagaimana cara meningkatkan penjualan di toko kecil Atau cara mengurangi sampah di sekolah Siswa diminta untuk memikirkan solusi kreatif dengan menjawab pertanyaan Bagaimana jika titik-titik Tujuan dari aktivitas ini adalah Melatih siswa berpikir kreatif dan mencari solusi inovatif Untuk masalah yang ada Setelahnya kemudian diberikan tugas tambahan Tugas tambahannya adalah siswa diminta untuk menuliskan tiga solusi kreatif Kemudian melakukan diskusi kelas mengenai solusi mana yang paling mungkin diterapkan Dan kenapa begitu Contoh kedua Contoh aktivitas sederhana Yang bisa untuk mengembangkan entrepreneurial mindset Yang kedua adalah belajar dari pengalaman orang lain Kira-kira aktivitasnya Antara lain Guru membagikan cerita pendek Atau video inspiratif tentang kewirausahaan sukses yang pernah gagal Setelah itu Kemudian siswa diminta untuk menuliskan satu hal yang mereka pelajari Dari cerita tersebut Dan bagaimana mereka akan menerapkannya dalam kehidupan mereka sendiri Tujuan dari aktivitas ini apa Tujuannya adalah membantu siswa Melihat kegagalan sebagai kesempatan belajar Dan kemudian mengembangkan pola pikir berkembang Setelah aktivitas itu dilakukan Kemudian siswa diberikan tugas tambahan Misalnya siswa berbagi pengalaman pribadi Di mana mereka pernah gagal Dan apa yang mereka pelajari dari situ Saya masuk ke dimensi kelima Yaitu Cognitive and Effective Mindfulness Dimensi ini mencoba melatih siswa Untuk berpikir dengan penuh kesadaran Mengamati situasi sebelum mengambil keputusan Siswa bisa belajar mengelola emosi Dan tetap tenang saat menghadapi kesulitan dalam kewirausahaan Berikut ini Saya berikan dua contoh aktivitas sederhana Untuk mengembangkan kognitive and affective mindfulness bagi siswa Contoh yang pertama Yaitu latihan kesadaran nafas Mindfulness breathing Kira-kira aktivitas Contoh aktivitasnya adalah Guru mengajak siswa untuk melakukan latihan pernafasan Selama 5-10 menit Siswati minta untuk duduk dengan nyaman Fokus pada nafas masuk dan keluar Dan memperhatikan setiap sensasi Tanpa terganggu oleh pikiran atau emosi Jika pikiran kemudian melayang Siswa diajak untuk secara lembut mengarahkan perhatian mereka kembali kepada nafasnya Aktivitas ini punya tujuan Yaitu melatih siswa untuk meningkatkan kesadaran diri Dan kemampuan untuk kembali fokus ketika terganggu oleh stress atau oleh gangguan pikiran Setelah melakukan aktivitas ini Bisa kemudian siswa diberi tugas tambahan Setelah latihan siswa menuliskan apa yang mereka rasakan selama latihan Apakah merasa lebih tenang atau lebih fokus Kemudian selanjutnya Lakukanlah diskusi Tentang bagaimana latihan ini bisa membantu mereka mengelola stress Dalam kehidupan sehari-hari tentu Atau saat menghadapi tekanan di sekolah Contoh kedua Untuk Contoh aktivitas sederhana untuk mengembangkan kognitif and effective mindfulness Yang kedua Misalnya merenungkan emosi Mindful reflection on emotions Kira-kira aktivitas Contoh aktivitasnya adalah Siswa diminta untuk meluangkan waktu selama beberapa menit Untuk merenungkan emosi yang mereka rasakan saat itu Mereka diajak untuk menuliskan apa yang mereka rasakan Misalnya Yang dirasakan sedang senang, sedih, cemas Dan menggambarkan emosi tersebut tanpa memberikan penilaian Atau mencoba ingin mengubahnya Aktivitas ini punya tujuan Untuk menyadari emosi yang ada Tanpa reaksi berlebihan Tujuannya tentu Melatih siswa untuk menjadi lebih sadar akan emosi mereka Dan belajar untuk mengelolanya dengan lebih bijaksana Setelah aktivitas ini Tentu kemudian diberi tugas tambahan Siswa bisa mendiskusikan Bagaimana perasaan mereka berubah setelah refleksi Dan bagaimana ini membantu mereka lebih tenang dalam menghadapi tantangan Selanjutnya adakan diskusi kelas tentang Pentingnya mengenali dan mengelola emosi dalam pengambilan keputusan Selama perjalanan mereka melalui P5 Tentu siswa akan melewati beberapa tingkat entrepreneurial mindfulness Yang menggambarkan sejauh mana mereka telah memahami dan Menginternalisasi prinsip-prinsip kewirausahaan Paling tidak ada tujuh level Mindfulness level 1 Detachment Siswa baru mengenal dasar-dasar kewirausahaan Dan memerlukan upaya besar untuk memahami etika bisnis Kemandirian dan nilai kewirausahaan Mindfulness level 2 Attentiveness Siswa mulai tertarik pada kewirausahaan Namun masih memerlukan banyak belajar untuk mengembangkan wawasan lebih lanjut Mindfulness level 3 Awareness Siswa dalam hal ini mulai memahami praktek kewirausahaan Dan menerapkan prinsip-prinsip dasar Namun pengembangan berkelanjutan masih diperlukan Mindfulness level 4 Disebut mindfulness transformation Dalam hal ini siswa mencapai keseimbangan dalam pemahaman dan praktek kewirausahaan Mereka menginternalisasi etika bisnis, kemandirian, dan keungguran kompetitif secara konsisten Mindfulness level 5 Intensif Dimana siswa mulai merasakan intensitas dalam mengembangkan wawasan kewirausahaan Namun mereka juga harus mengelola keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional Mindfulness level 6 Entusiasm Dimana siswa disini menunjukkan antusiasme tinggi dalam menjalankan kewirausahaan Dan terus mengasah keterampilan etika bisnis, kemandirian, dan kompetensi Dan mindfulness level 7 Eksesif Siswa dalam hal ini terlalu terbawa dalam praktek kewirausahaan Mengorbankan aspek lain dalam hidupnya Meskipun mereka sangat rampil Nah sekarang masuk ke dalam implementasi entrepreneurial mindfulness Dalam B5 Dilakukan melalui beberapa tahap Tahap pertama Yaitu pengenalan konsep entrepreneurial mindfulness Ini bisa dilakukan melalui diskusi, studi kasus, atau permainan peran Sesua diajak memahami kesadaran diri dan pengambilan keputusan dalam kewirausahaan Tahap kedua Melakukan proyek kewirausahaan berbasis mindfulness Dalam hal ini siswa menjalankan proyek berbasis mindfulness dalam pengembangan ide bisnis kreatif Penekanan pada keberlanjutan, dampak sosial, dan kesadaran lingkungan Dan tahap ketiga yaitu refleksi dan evaluasi kewirausahaan Dalam hal ini siswa melakukan refleksi bersama setelah proyek selesai Untuk mengevaluasi pengalaman mereka dan memahami kekuatan serta kelemahan mereka Berikut adalah beberapa manfaat dari integrasi entrepreneurial mindfulness dalam B5 Yaitu paling tidak ada empat Yang pertama meningkatkan produktivitas dan kreativitas siswa Kedua meningkatkan daya tahan mental siswa dalam menghadapi tantangan Ketiga meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan yang bijaksana Dan yang keempat meningkatkan kesadaran diri dan tanggung jawab sosial Kini tiba saatnya kesimpulan bagaimana integrasi entrepreneur mindfulness Kedalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau B5 Sebagai langkah strategis untuk membentuk generasi muda yang tangguh, kreatif, dan mandiri Yaitu siswa dilatih tidak hanya menjadi pelajar berprestasi Tetapi juga calon entrepreneur yang memiliki kesadaran diri, keberanian, serta kepemimpinan yang kuat P5 adalah landasan yang kuat dalam membangun profil pelajar Pancasila yang unggul di masa depan Melalui entrepreneurial mindfulness Kita tidak hanya membentuk pelajar yang kompeten Tetapi juga individu yang memiliki kesadaran tinggi akan tanggung jawab Sebagai wira usahawan dan tentu sebagai warga negara yang baik Mari bersama-sama mendukung integrasi entrepreneurial mindfulness Dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila Untuk menyiptakan generasi penerus bangsa yang unggul, tangguh, dan penuh kesadaran Terima kasih Terima kasih